Intro Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Tidak sedikit, masyarakat yang dirumahkan dari tempatnya bekerja dan membanting setir membuka usaha sendiri alias UMKM. Untuk menambah modal usaha, peer-to-peer lending alias pinjaman online menjadi salah satu sumber. Salah satunya adalah Syarif, pengusaha UKM di bidang makanan. Dirinya memilih untuk mendapatkan pinjaman dana permodalan dari peer-to-peer lending. Saya cukup berhati-hati, tanya-tanya dulu ke teman-teman dekat karena banyak kan gosip kalau pinjaman online berbahaya. Tapi yang saya pakai sudah terverifikasi dari OJK dan sejauh ini baik-baik saja. Pembayaran lancar karena alhamdulillah bisnis juga sedang lumayan. Ujar Syarif, pemilik UMKM Makanan. Tingginya minat masyarakat untuk menjalankan UMKM di tengah pandemi membuat peer-to-peer lending menjadi pilihan permodalan. Selain itu, menurut data otoritas jasa keuangan pada bulan Juli 2021, tingkat won prestasi pengembalian pinjaman atau TWP hanya 1,92 persen. Artinya, sebanyak 98,18 persen pinjaman yang dilakukan masyarakat ke peer-to-peer lending berhasil dilunasi. Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan dengan Agustus 2020 di mana TWP mencapai angka 8,88 persen. Membaiknya nilai TWP ini memberikan dampak positif untuk perkembangan fintech peer-to-peer lending. Namun, bayang-bayang debitor beresiko tinggi di Indonesia masih besar. Fintech peer-to-peer lending memiliki target market tersendiri dengan pengelolaan resiko yang tentunya sudah diperhitungkan dengan cermat. Pada intinya, lembaga keuangan termasuk fintech peer-to-peer harus menjaga portofolio kreditnya agar berada dalam kategori sehat terlebih dalam masa pandemi saat ini, ujar Johannes Ars Abimanyu, Direktur Utama Pevindo Birokredit. Diketahui, dana yang berhasil disalurkan peer-to-peer lending legal mencapai 15,66 triliun rupiah dan outstanding pinjaman mencapai 24,21 triliun rupiah. Adapun, pihak-pihak yang masih memiliki utang penyumbang outstanding ini mencapai 21,7 juta entitas. Terdiri dari peminjam dana perorangan 21 juta orang dengan nilai 20,42 triliun rupiah dan peminjam dana dari badan usaha 2.342 entitas senilai 3,79 triliun rupiah. Nah, bagi yang mau investasi di peer-to-peer lending, pilih yang legal dan terpercaya ya!